Intro Halo guys, selamat datang kembali dengan Tokix Gaming Indonesia Channel Alright guys, di video kali ini gue bakal lanjut lagi ngebahas tentang Laplace Mobile Yaitu Build Berserker di level cap 60 ke atas Nah, di level cap 60 ke atas ini banyak perubahan skill yang gue lakukan pada char 2 kicks ini ya Di Cyber Circle ini nih, banyak banget skill yang gue ubah Beda dengan video yang sebelumnya itu pada di level cap 40-50 Itu berbeda banget buildnya gak kayak yang sekarang Karena memang banyak yang masih ke unlock pada versi 50 Nah, bagi kalian yang masih di bawah level 50 atau di bawah level 60 Kalian bisa cek linknya disini Disana Nah, linknya di atas sana tuh yang ada kayak tanda seru gitu Kalian bisa cek disana Nah, ya langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama Oke, sekarang itu di server 4 Gue sekarang udah Level capnya tuh udah 62 Dan level gue juga 62 disini Dengan battle rate gue itu 182 ribu Nah, statusnya kalian bisa lihat sendiri ya Disini statusnya Untuk status umumnya seperti ini Untuk detailnya kalian juga bisa lihat dari sini Nah, ini base detail yang punya gue Silahkan kalian lihat aja Untuk menjadikan patokan ya sama char kalian Nah, kurang lebih kayak begitu Untuk detail dan base status dari char gue itu sendiri Lalu disini gue akan ngebahas tentang skillnya lagi Nah, sebenernya ini lebih ke tipe yang hybrid ya Gue buatnya Untuk PvE bisa, PvP bisa Karena ini build ini udah gue coba dan worth banget Digunain di treasure hunter, guild war Maupun PvP arena yang lawan bot Maupun gue main dungeon-dungeon Kayak card realm Maupun snow capture Maupun light capture Ini buildnya udah enak banget sih Dan Ya, ada yang subscribe tuh Terima kasih ya udah subscribe Tau-tau muncul Oke Yang pertama Itu adalah Seperti biasa gue ambil Blade Strom Dan kalian udah tau sendiri Disini Blade Strom itu damage-nya lumayan besar banget Dan Patut untuk diambil Nah, disini sebenernya ada 2 pilihan sih Nah, ini protection of light-nya juga diambil ya 10 Untuk Rack Burst ini tetap diambil 10 Karena ini adalah inti dari damage kalian bisa menjadi besar Di burst hacker Lalu disini tambahannya adalah Gue mengambil Infurit Kenapa gue mengambil Infurit? Karena dia tuh menambahkan durasi si Rack Burst Jadi lebih lama selama 5 detik Nah, ini sangat berguna banget Ketika kalian setelah menggunakan Rack Burst Durasinya ditambahkan panjang Jadi ditambah 5 detik Nah, itu kalian ketika menggunakan Blade Strom Maupun menggunakan skill yang lainnya Itu masih ada Rack Burst-nya Masih ada status efek tambahan Si damage done-nya Jadi Kalian gak harus khawatir untuk Wah, gue harus pake lagi Rack Burst Enggak Jadi kalian fokus aja dulu Mainin skill-skillnya Baru nanti Ketika cooldownnya selesai Kalian bisa nyalain lagi Rack Burst-nya Kayak gitu Makanya gue ambil disini durasinya 5 Oke Untuk pasifnya sebenernya Ini adalah terserah kalian Kalian mau ambil Intimidation Atau kalian mau ambil Star Wars Shield Ini adalah pilihan Ya, terserah kalian Kalian mau Ngambil pasifnya yang mana Kalau gue disini Ngambilnya Star Wars Shield Nah, untuk menambahkan Blockchains disini Karena Kadang gue tuh running Snow Capture itu Gak pake Paladin Kadang berserker-berserker Kadang Paladin berserker Jadi gue kadang Masih menggunakan ini Protection of Protection of Light Dengan pasifnya Star Wars Shield Untuk mendapatkan Lachance Block Kayak gitu Oke Untuk yang skill berserkernya Disini gue ngambil Sword Strike-nya 10 Lalu gue ngambil Enchant Sword Strike-nya Tetap 5 Seperti video yang sebelumnya Lalu Bedanya adalah Disini Advanced Red Burge-nya Gue ambil 1 aja Kenapa Gue ambil 1 Setelah gue pikir-pikir Penggunaan Si Advanced Red Burge ini Lebih Kepada 50% Negatif Status Resistennya Jadi disini Gue hanya ingin Mengambil 50% Negatif Status Resisten Yang mau gue ambil Jadi Gue cukup Ngambil 1 aja Kenapa gak gue tingkatkan Ke 10 Karena kalau gue tingkatkan Ke 10 itu Pertama Buang SP banget Dan Ya Dia hanya menghasilkan Damage Nya bertambah Dan menurut gue Damagenya itu gak beda jauh Jadi perbandingannya Gini Level 1 Advanced Red Burge-bersi itu Anggaplah damage nya 9000 Dan level 10 nya Dari si Advanced Red Burge itu Ya paling 16000an Damagenya gak begitu jauh 16-20000 Gue itu gak terlalu jauh Dan basic attack kalian Jauh lebih gede Daripada menggunakan ini Jadi Ya Ambil aja 1 Untuk ambil Negatif Status Resistennya Tapi Sekali lagi gue ingatkan Ini adalah build Tipe gue Dan kalian boleh Merubah buildnya Ini boleh kalian jadikan Referensi aja Dan Ya Ini Dia tuh sebenernya Bagusnya adalah Ini sebenernya sih Meningkatkan critical Strike nya ya Tapi Ini critical nya Hanya khusus Untuk si Red Burge nya Saja Untuk skill ini aja Makanya gue bilang Ya mungkin ini agak kurang worth Untuk diambil Oke Dan Selanjutnya adalah Gue meningkatkan Berserker Zen Mastery Dan Berserker Mastery Nah ini juga Sering banget Ditanyain nih Sebenernya apa sih Sebenernya Physical Damage Done itu Final Damage Done itu Sebenernya apa sih Nah Jadi pendelasan dasarnya Seperti ini guys Misalkan Basic Attack itu Damagenya 1% Lalu ada Final Damage Done Lalu ada Critical Jadi Final Damage Done ini Tingkatnya di bawah Critical di atas Basic Attack Jatuhnya kayak 1,5% Damage Yang dikeluarkan Dari biasanya Nah critical itu Kali 2 nya Jadi kadang Kalau kalian ngeliat Damagenya nih Damagenya warna putih ya Jadi dia tuh Bentuknya gak kayak Critical yang berwarna merah gitu Dia tetep kayak Basic Attack Warnanya putih Tapi damage nya itu Dikali 1,5 Gitu Itungan kasarnya ya Jadi kalau yang tadinya Keluar 10.000 Misalkan Nah itu jadi 15.000 Nah criticalnya 20.000 Kayak begitu Itu adalah Final Damage Done Maksud dari Final Damage Done Itu seperti itu Lalu disini Tambahannya adalah Gue meningkatkan Berserker Normal Attack Kenapa gue namikin Berserker Normal Attack Nah ini kalian Jangan salah Paham disini Nah pasif disini tuh Sebenernya bukan Untuk Normal Attack nya aja Disini tuh Maksudnya gini Ketika kalian melakukan Normal Attack Ke Monster Atau musuh Kalian itu Mendapatkan Status Tambahan Attack Sebanyak 15% Lalu kalian juga Dapet critical 3% Nah ini yang kadang Sedikit salah Persepsi nih Jadi ini tuh Bukan untuk Normal Attack aja Tapi Damage kalian Itu ditingkatkan Untuk semua Jenis skill Nah kayak gitu Untuk General nya ini Gak ada yang gue Rubah sama sekali Tetap kayak gini Tapi bagi kalian yang bertanya Sebenernya penting gak sih Menaikan General Gue bilang ini penting Kenapa gue bilang penting Karena Masing-masing itu Ada yang meningkatkan Ini kayak misalkan All Attribute Mastery Dia naikin Attack Defense HP Ini penting juga gitu Nah ini kan Menurut gue Sudah Kira-kira udah cukup nih Skill yang gue ambil nih 86 Untuk Warrior dan Berserker Mungkin ketika gue Gain HP lagi Gue dapet HP lagi Gue akan nambahkan Ke dalam Ini General Karena disini ada beberapa Yang menurut gue Unik untuk diambil Karena bagus ya Yang pertama adalah Array Mastery Attack Dia itu Ningkatin Increase Guardian Conversion Rate nya Jadi kalau yang tadinya Misalkan 0,2% Awalannya Nah itu bisa Jadi 2% Ketika dia di level 10 Nah ini maksudnya adalah Ketika Kalian mendapatkan Attack nih Dari si Guardian itu 10.000 Nanti Dikali 2% Nah itu ditambahkan lagi 10.000 tadi Dari si 2% ini Kayak gitu Hitungannya Dan yang All Attribute ini Ya nambahin Attack Defense dan HP Lalu ada juga All Attribute Zen Mastery Dia menambah Semua Attribute Ditambah 4 Nah ini sampai 100 Gue gak ngerti lagi sih Dapetin SP nya Dari mana Sekarang gue harus Freedom SP Butuh 7.600.000 Cost nya Wow Nah untuk damage Build skill nya Kayak gitu Dan untuk demonstrasinya Gue akan kasih liat Disini nih guys Contohnya ya Ketika kalian Melakukan basic attack Ini adalah basic attack Tanpa status apapun Kalian bisa liat sendiri Disini gak ada Status apapun Ini kalian pukul Nah damage nya 2.459 Ketika kalian mendapatkan Efek Nah Damage nya itu Akan bertambah Jadi 2.912 Nah disini Kita akan coba Blade Spin Nah Blade Strom nya itu Damage nya Kira-kira Sekitar Ini berapa ini Ini tanpa Tambahan efek ya Tanpa tambahan efek Apapun Kita puter Dapet sekitar 6.698 Nah sekarang Kita akan tambahkan Buff dari Normal attack yang tadi ya Nah ini kita tambahkan Sekali pukul Buff nya udah aktif Sekarang kita puter Dan kalian bisa liat sendiri Damage nya bertambah Jadi 7.893 Nah Jadi kalian bisa Compare disini Untuk menambahkan Damage itu Dan critical Kalian bisa menggunakan Yang tadi Normal attack Itu kalian penuhin Jadi itu bukan Buat normal attack aja Jadi itu untuk Semua skill Damage dan critical Critical nya Itu berpeluang Lebih besar Ya kurang lebih Seperti itu Dan Oke kita akan coba Main di Snow capture Nightmare ya Oke guys disini Partnya udah dapet ya Cukup susah Soalnya gue Ini recordnya malem Dan disini gue pake Dua priest Dua berserker Dan satu Ranger Dan ya Ini adalah salah satu Komposisi yang sebenernya Kurang pas ya Untuk bermain Snow capture Nightmare Karena kalian sebenernya Butuh banget Yang namanya Paladin Dan Priest yang bener-bener Tau stage Banget gitu Karena disini damage bossnya Sakit banget sih Tapi kita akan coba aja Dengan party ini Semoga berhasil ya Kalau kita disini ada Dua priest Dan Menurut gue Lumayan ya Dua priest Healnya harusnya Keput-keput banget Nah mereka bisa Saling ganti-gantian Ini pertama tuh Atau lah Kalian harus Nah itu tuh Kalau yetinya Atau bigfootnya Itu ngeluarin Kayak area Merah gitu Kalian harus Nge immobilis Atau nge stun Si Yetinya Atau si bigfootnya ini Biar dia Nge stun Kita Oke Tahap pertama Berjalan dengan Mulus guys Nampaknya Nah ini adalah Lawan si Shen Ini lawan si Shen Soul of White Force Ski Wah Ski Diati Elkanah Wah Elkanah Langsung Dead Disana Nah ini harus Hati-hati guys Nah abis ini Biasanya tangannya kebuka Ini skill area Kalian harus ngindar dulu Nah baru kalian Ini lagi nih Maju lagi Nah ini cuma Dingindarin aja sih Kayak ada Ice balok Diatur gitu Itu harus kalian Hindarin Aduh-duh-duh sakit Waduh Wow Wow Kita pake perubahan dulu Ini lumayan nambahin defense Perubahannya Oke ini awas, nginder Nice Kita damage aja Wow perubahannya udah mau habis Ini geser dulu Itu ada angin puyuh soalnya dibawah kakinya Damagenya jadi Kena DPS kita dari bossnya Kita harusnya geser dulu sih, ini bahaya ini disini Ini harusnya geser dulu Geser sini, geser 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 Nice Oke Wow Awas Geser Ini kayaknya bisa, oke Tinggal dikit lagi Nice Walaupun disini Yuyennya harus mati ya tadi Dan si Elkanah juga tadi mati Karena memang iya, ini statenya agak sulit ya Harus bener-bener di tanker sama Paladin Kalau mau running dengan enak banget ya Di Snow Capture Nightmare Oke Nah ini gapapa sih sebenernya ya Dia mau manggil bossnya langsung Tujuannya juga bagus Karena kita disini Ehm Tankernya adalah Berseret Car Kita jadi bisa nge-heal sebenernya Kalo deket-deket monster Wah ini ya gue harus bikin Kabur ya Pada tanda panah ini harus kabur dulu nih guys Jauh Karena itu bahaya tuh ledakannya si Itunya Waduh Duh ini susah ini Duh gak bisa ale Wah Bossnya ngebug dong Tolong Halo Bossnya ngebug disana Oke Bossnya ngebug di sebelah sana dong Gara-gara ditariknya keluar ya Aduh Kacau Oke Ini harus masuk nih ke lingkaran semuanya Masuk ke lingkaran semuanya Oke Wah ini kurang DPS kah? Kita lihat DPSnya pada berapa Kacau Waduh Perubah dulu Oke masuk lagi sini Halo Oke ada yang keluar malah Jauh Wah ini kurang DPS banget ini Kurang DPS Wah langsung mati dong Disini Dua orang doang yang DPSnya Lumayan ya 2,4 M tuh 2 Kicks 2 Dan si Rompet 1,9 M Dia Ranger itu lumayan Dan ini Kayaknya gagal sih Kenapa kuat ini I never miss a hit 2 Wow Sakit banget Seriusan damage bossnya ini sakit banget Seriusan damage bossnya ini sakit banget Wah Wah Sakit banget ini Wah Wah Oke Wah Mati nih Tidak lagi Oke Tinggal dikit lagi Bagaimana kita bisa Ayo bisa dong please Oke Oke Kita berhasil guys Wow Kita berhasil Walaupun gak dapet kuning Dan Wow Itu susah banget men Bener-bener tinggal tersisa Ranger nya Dan gua hampir Pasrah tadi ya Dia hampir kayak Wah Kayaknya susah nih buat Kelarin nya Dan Gagal nih Ternyata bisa guys Dan Ya satu Priest nya menghilang Si Yuya itu Dia langsung kayak Oh kayaknya ini gagal nih kayaknya Terus langsung keluar gitu Understeamate Tukis banget dia Kalian gak tau kalo gua udah berusaha semaksimal mungkin ya Ama si Rompel juga tadi Ama si Kyuna Ama si Lok Elcana Oh Woy kalian the best deh Berempat tadi terakhir akhirnya Sisa 2 Dan kita masih Ya bisa melewati stack ini guys Dan Oke guys Disini Juga gua akan nyobain Card Dream Dungeon White Frost Yang Max 6 Floor ya Dan ini yang Party Dan ini gua yang solo nya juga Udah kelar Cuman Karena waktu itu gua gak nge-record Jadi gak ada Video dokumentasi nya Ini langsung aja yang main di Parti nya ya Di White Frost ya Ini agak Ada sebenernya agak Agak-agak mudah ya Kalo dimainkan oleh berserker Dan ada beberapa tips Yang bisa diberikan ke kalian nih Kalo kalian mainnya Pake berserker ya Nah Terutama pada boss yang pertama ini Juga bisa Ada tips nya Jadi kan ini sebenernya Boss yang satu ini tuh Dia bakal ngeluarin damage yang begitu besar ya Cukup besar Nanti ada skill Area yang menurut gua Nah ini dia Menurut gua udah gak masuk akal Ini harus kalian lompatin Tapi tenang Jika kalian ada yang berkurang Kalian simpen Sword Strike nya Karena akan ada Wolf-Wolf yang keluar nih Nah Wolf-Wolf itu bisa ngebantu kalian Untuk Lifesteal Nah itu Enaknya Jadi kalian jangan langsung cepet-cepet Ngebunuh si Wolf-Wolf nya nih Simpen Wolf-Wolf nya Untuk Di Sword Strike aja Biar dapet Lifesteal tambahan Itu pas solo ya Pas solo gua nyelesainnya kayak gitu Dan di tahap yang terakhir Ini di tahap boss nya Dimana disini kan ada Dimensional Rift Nah pertama yaudah Kalian Nah hancurin aja dulu kan Si Dimensional Rift nya ini Ini kalian hancurin seperti biasa Ketika boss nya spawn Nanti akan ada Dimensional Rift lagi Nah itu jangan kalian hancurin Dimensional Rift nya Kalau bisa biarin aja monster-monsternya dateng gitu Satu atau dua monster Nah itu lumayan guys Buat ngebantu kalian Lifesteal gitu Itu sih waktu Apa ya Waktu gua coba kelarin Hard Dream yang White Cross Case nya 6 Floor ya Waktu solo Nah itu kayak gini Nah ini nih Monster-monster yang itu tuh Digunain aja buat Ambil Lifesteal nya Enaknya kayak gitu sih Pas gua lagi main berserkat Gimana nih caranya biar Si Dimensional Rift nya itu Nggak hancur Nah kalian cukup jaga jarak aja Dari si Dimensional Rift Agar si Sword Strike nya Nggak kena Si Portal Udah deh Kalian bisa easy to clear di stage lah gitu Kalian bisa gampang dengan mudahnya Kelar stage ini gitu Tapi Notch ini adalah untuk berserker ya Kalau untuk job yang lain Aku kurang tau sih Penggunaannya kayak gimana Ya kita kelar di White Frost Smash 6 Floor nya Hehehe Bareng partian yang tadi ya Cuman disini Tirsisa Rompel dan Quna Gitu Dan ya bawa Cerlan Sama botnya satu nih Hehehe Oke guys mungkin itu aja di video kali ini Tadi kita udah ngebahas tentang Build skill berserker gua yang sekarang Di level cap 60 plus plus Dan juga tadi sudah nyobain Dungeon Snow Capture yang Nightmare Walaupun Kalian bisa lihat sendiri lah ya tadi Cukup absurd Dan Kita juga udah nyobain Di Card Realm White Frost Yang Lantai 6 Nah Semoga kalian suka dengan video kali ini Kalau suka jangan lupa di like Comment and subscribe See you in the next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax